Saya ingin menyampaikan bahwa memang dari perkembangan yang masuk di bulan ke-10 ini, situasinya memang agak menghawatirkan karena di satu sisi sanksi terus ditekan, dijalankan dengan segala kekuatan yang ada, bahkan sampai negara-negara Eropa itu merasa ada sebagian yang bilang kita menembak perutnya sendiri, kita menembak kakinya sendiri, dan sekarang berbukti sanksi itu menyulitkan warga biasa di Eropa. Di Inggris semua harga naik, gas naik, listrik naik sampai 4x 400 persen. Itu terasa di tingkat akar rumput, tapi pemerintahnya seolah-olah menutup mata dan terus melakukan kekeliruan yang ada mengenai menjatuhkan sanksi yang menurut saya sudah menjadi ambisi, tidak lagi menjadi pilihan politik yang rasional. Emosional, jadinya sudah emosional nih ya? Ya. Pak Ple, saya sedarakan dulu, jadi sebenarnya sanksi-sanksi terhadap Rusia yang diberikan oleh Amerika atau negara-negara Barat yang tergabung dalam NATO, Eropa gitu ya, itu justru berdampaknya kepada yang memberikan sanksi sendiri. Betul, itu memukul negara Barat sendiri, terbukti kan sekarang selama ini. Ketika Eropa mampu hanya memberikan bantuan ke Ukraina sebesar 1 juta dolar misalnya, keuntungan Rusia bisa mencapai 35 juta dolar untuk dalam waktu satu bulan. Itu sebuah kerugian yang menurut saya dibalik sanksi yang sudah tidak terukur lagi. Jadi ini ambisi yang besar, ambisi yang menurut saya justru mengancam perdamaian karena channel diplomatik, jalur diplomatiknya ditutup. Dengan segala cara ditutup hanya untuk selalu menghukum Rusia dengan segala cara untuk supaya dia tunduk mau di meja perundingan dengan cara Barat yang dominasi dan hegemonyi itu, itu kan tidak bisa gitu.